facehugger langsung mengeksekusi dengan cepatnya daripada gak ada follow up damage tambahan dan Rian tidak punya tempat untuk menghindar apalagi dengan immortal kali ini facehugger benar-benar makin sulit untuk di takedown dengan efek immobilize walaupun tumbang 8 kali dari godiva ini bukan masalah yang penting laney belakang ini benar-benar bebas bagi aura fire satu untuk satu benar-benar pertukaran yang adil dan bakal di depan sana Rian udah mengoutplay tapi outplay dibalas outplay di sisi lainnya wow kiboy ini kalau bisa aku bilang dari tim Onyx sebenarnya dari tadi kiboy selalu bagus on point watchhuggernya tapi sempat ketika dia ada part of buff dia agak sedikit terlalu terburu-buru masih ada tempest of blade masalahnya satu sih di late game ini agak PR untuk membangun cara boots iya itu doang PRnya CW sih dari aura fire iya CWnya harus nempel sama boots dan twilight armor loh ini benar-benar monop lebih sakit lagi lebih sakit lagi per 2 dati karena kita tahu dengan ekstra HP bonus tambahan 5% nya nanti akan memberikan dealing damage dari boots dan untuk saat ini high nya juga udah memiliki immortal lagi beberapa immortal juga sudah diamankan tapi 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 profesor ini dengan adanya kiboy udah disesara watchhugnya bukan sekarang high tapi codifah menjadi pilihan utama satu laparir pesarger tersangkap dan di poison stinger immortal ini dan bakat salah silent tebalikan 2 hilang ini bencana odik esport menolak pulang memaksakan berduk ke arah pen dan tersisa ini bencana ini bencana ini bencana season nya ke sembilan 5 game israel satu kata gila dari onyx esports dan bahkan mereka benar-benar membuktikan bahwa dengan targeting yang optimal kiboy menanti momen tersebut ketika dia udah punya immortal untuk 3 menit setelah menit ke 18 seperti yang udah aku bilang tadi menit 18 ke atas menit 21an ke atas mereka bakal dimpat setelah ada yang namanya immortality dan bahkan ketika immortality nya ready kiboy gak bakal takut untuk wall charge ke belakang kenapa? karena dia menggunakan malefic roar dia punya legend sword dia punya armor physical defense magical defense nya juga kebetulan punya dan untuk saat ini sans yang langsung jump in targeting ke depan dengan dark night falls on point banget kiboy mvp nya kiboy kiboy jujur jadi mvp mvp nya kiboy jujur kenapa? karena dengan satu barrier tadi kalau goddiva nya masih hidup itu langsung di yang namanya counter initiation itu counter initiation akan terjadi ya ampun 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 alva apa sampe nangis awa stay strong awa satu game lagi awa ini baru dua tim dua-duanya di tangga kepulangan entah onik ataupun aura sekalipun dan jujur ya game 5 is real gue ngeliat mereka bertanding dari tadi tiga tim yang tersisa gue gak peduli siapapun yang menang mereka deserve hal tersebut gue gak peduli siapapun yang menang karena gue gak peduli siapapun yang menang ini mpl indonesia season 9 gila banget bro serius gila banget dari hari pertama kita sudah disuguhkan 5 game 5 game selalu selalu dan makanya aku dibilang dari awal disini dari final world record kita bertiga kalung emas gak bakal peduli siapapun yang menang gak peduli tapi tetap balik lagi mereka yang bakal deserve siapapun yang ke grand final siapapun perwakilan dari Indonesia mereka pantas mereka yang terpantas disini hari pertama gue 10 game hari kedua gue 9 game sama kalau ini 5 game dan nanti ada 7 game 12 game 12 game mengingatkan kita kepada season yang ke delapan yes